Intro Betapapun tajamnya pedang keadilan, iya tidak akan memenggal kepala orang tidak bersalah. Salam 3W, Wicna Wira Widaeka, apa kabar Anda hari ini? Saya, Serda Pomerayna, hadir bersama Anda di edisi Minggu ke-2 bulan Maret tahun 2022 di Baret Biru Dalam Berita. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marlukman STMS Ihan CHRMP, menerima penyerahan Jabatan Direktur Pembinaan Pengurusan Tahanan Militer dari Kolonel Laut PM Boy Herman Darmon Kumara SH di Gedung RB Supadan Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin 7 Maret 2022. Dalam amanatnya, dan Puspomal menyampaikan bahwa Jabatan Dirbin Rus Tahmil adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas membantu Komandan Puspomal di bidang penyelenggaraan pembinaan fungsi teknis, pembinaan tahanan tunat tertik militer, dan pengurusan tawanan perang, serta tahanan operasi. Oleh karena itu, Jabatan Dirbin Rus Tahmil ini sangat penting dalam mendukung program pembinaan personel TNI Angkatan Laut, yaitu mewujudkan prajuri TNI Angkatan Laut yang profesional. Pelaksanaan penyerahan Jabatan Dirbin Rus Tahmil Puspomal berdasarkan surat perintah dan Puspomal nomor sprint garing 98 garing 3 Romawi garing 2022 tentang berita acara penyerahan Jabatan Dirbin Rus Tahmil Puspomal selama acara penyerahan Jabatan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Polisi Militer Angkatan Laut Komando Armada 1 melaksanakan objektif penegakan ketertiba di Jalan Gunung Sahari, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Kegiatan objektif tersebut dipimpin oleh Kasih Hartib Pompko Armada 1 Letkol Laut PMM Fatih yang diikuti 18 personil Pompko Armada 1 Jakarta serta 4 orang personil Satprovko Armada 1. Ada pun sasaran objektif tersebut antara lain, kelengkapan surat-surat berkendara, penengkapan kendaraan bermotor, dan alat keselamatan berkendara. Objektif ini bertujuan untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan disiplin serta memberikan ketaatan hukum kepada prajurit TNI serta memberikan efek jerah kepada para pelanggar. Dari operasi yang dilaksanakan, terdapat 5 prajurit yang tidak dapat menunjukkan SIM dan surat-surat kendaraan. Selanjutnya diberikan sanksi berupa surat tilang. Diharapkan dengan dilaksanakan objektif ini, prajurit dan PNS Angkatan Laut dapat melengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan identitas diri pada saat berkendara. Kegiatan berjalan dengan tertib aman dan lancar. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marlukman STMS Ihan CHRNP menghadiri acara pameran lukisan Bangkitlah Indonesia Ku yang digelar di Gedung Balai Samudera, Lapa Gading, Jakarta Utara, Senin 7 Maret 2022. Dalam acara pameran lukisan tersebut, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono memberikan apresiasi terhadap beberapa lukisan yang mengangkat tema alutsista TNI Angkatan Laut, toko nasional, kaligrafi, kemanusiaan, dan lingkungan hidup. Acara tersebut dilaksanakan secara rutin oleh sang pelukis, Feddaus Alam Gudi. Pameran kali ini adalah pameran ke-135 yang digelar oleh sang pelukis dengan memamerkan 80 lukisan, 13 diantaranya bertemakan TNI Angkatan Laut. Acara pameran seni lukis ini diharapkan dapat mengunculkan kesadaran bangsa untuk mencintai tanah airnya, sehingga akan terbangun semangat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI sekaligus menjaga kehormatan bangsa di mata dunia internasional. POM Lantamal 7 Kupang melaksanakan Ops Gaktib Gabungan TNI-Polri. Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang melaksanakan operasi penegakan ketertiban gabungan dengan Sandi Waspada Wirahiu-22 di Jalan Doko, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Ops Gaktib Gabungan tersebut melibatkan personil dari Denpom TNI-AD, POM Lantamal 7, Satpom Lanut Eltari, Propang Polda NTT, dan Ditlantas Polda NTT. Ops Gaktib tersebut diawali dengan apel kelengkapan serta arahan teknis pemeriksaan. Ada pun sasaran dari Ops Gaktib Gabungan tersebut yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan nomor registrasi kendaraan TNI, mencegah terjadinya penyalahgunaan stiker TNI, meminimalisir jumlah lakal alin yang dapat menimbulkan kerugian personil maupun material, pemeriksaan identitas diri prajurit dan kelengkapan kendaraan dinas maupun pribadi, serta himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan guna mempercepat penanganan COVID-19. Pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib Gabungan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Dengan hasil ditemukannya, dua pelanggar dari TNI Angkatan Darat selanjutnya diserahkan kepada Denpom TNI-AD, Kupang, untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal Dua Padang bersama Satgas Penanggulangan Bencana Lantamal Dua Padang melaksanakan bakti sosial pemberian logistik kepada korban gempa pasaman di desa Jorong Lubuak, Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamual, Kabupaten Pasaman Barat. Komandan Lantamal Dua Padang, Laksematen I. Endra Sulistiyono, SEMM, mengirimkan tim Satgas Gulbenya yang terdiri dari POMAL, Marinir, dan Tim Kesehatan Lantamal Dua ke daerah pusat gempa pasaman barat guna melaksanakan tugas kemanusiaan membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Kegiatan sosial tersebut diawali dengan tim Satgas Gulben Lantamal Dua yang mendirikan posko kesehatan dan kemanusiaan. Di mana peran POMAL dan Marinir yang sudah memasuki dua pekan ini adalah mendistribusikan bantuan logistik seperti sembako, bahan makanan, peralatan masak, peralatan mandi, serta pakaian yang telah diterima dari para sukarelawan peduli bencana yang diserahkan melalui posko kemanusiaan Lantamal Dua untuk disalurkan kepada masyarakat yang menjadi korban gempa serta membantu membersihkan puing-puing peruntuhan rumah warga yang hancur akibat gempa. Pelaksanaan Samapta Perwira Pertama Puspoma Lulusan Akademi Angkatan Laut Dalam rangka mengukur kebugaran jasmani, Perwira Pertama TNI Angkatan Laut Puspoma Lulusan Akademi Angkatan Laut melaksanakan tes Samapta di lapangan olahraga Soviata Jalas Yudha Kolat Kormada 1, Jumat 11 Maret 2022. Pelaksanaan Samapta yang digelaruti selama dua kali dalam setahun dihadiri oleh para pamak otama serta satuan dari wilayah Jakarta seperti Pusyidrosal, Kolinamil, Seskoal, Kormada 1, dan Lantamal 3. Sebelum melaksanakan kegiatan tes Samapta, sebanyak 93 prajurit melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan swab serta dilanjutkan dengan pemanasan untuk menghindari terjadinya cederat. Ada pun beberapa materi kegiatan Samapta kali ini terdiri dari baterai A, lari 12 menit, baterai B, push up, pull up, shuttle run, serta baterai C, renang sejauh 50 meter. Terutah di dalam kegiatan ini, Aspet Kasal, Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi, Pangkolin Lami, Laksamana Muda TNI Erwin S. Aldedharma, Wa Aspet Kasal, Dirbin Pespus Pumal, dan para Aspet Kutama serta Satuan Wilayah Jakarta. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura yang didampingin oleh Ketua Korcep 10 Daerah Jelas Nasi Armada Barat 3, Nyonya Meri Farianto, dan Komandan Polisi Militer Lantama 10 Jayapura, Letkol Laut PM Edwin Heriana SAP NTR Hanla MM, meresmikan Gedung Pumlantama 10 Jayapura selasa 8 Februari 2022. Kegiatan peresmian Gedung Pumlantama 10 ini diawali dengan melaksanakan olahraga bersama yang diikuti oleh seluruh perwira Lantama 10 dan para tamu undangan dari instansi TNI Polri di Jayapura. Dalam sambutannya, Dan Pumlantama 10 menyampaikan rasa terima kasih kepada Dan Lantama 10 dan seluruh tamu undangan, karena sudah berkenan untuk hadir dan meninjau kantor Pumlantama 10 Jayapura. Hasnanya juga turut disampaikan oleh Komandan Lantama 10 Jayapura dalam sambutannya yang mengucapkan selamat kepada Dan Pumlantama 10 beserta jajaran, karena kinerja Pumlantama 10 Jayapura yang semakin meningkat dan dengan adanya kantor baru ini, semoga semakin termotivasi untuk berbuat yang lebih baik untuk organisasi khususnya di Lantama 10 ini. Ya, Sobat Barat Biru, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap laksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Saya, Sardapom Raina, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Witsnawira, Widayaka!